Pemirsa, tujuh jenazah terduga teroris kembali dikebumikan di area pemakaman dinas sosial di Sidoarjo minggu pagi. Ketujuh jenazah itu dikebumikan di tiga liang lahat. Total terdapat 10 jenazah terduga teroris yang sudah dikebumikan di area pemakaman tersebut. Setelah mendapatkan penolakan di beberapa daerah, akhirnya tujuh jenazah terduga teroris bom bunuh diri di gereja dan maporesta besurabaya tiba di area pemakaman dinas sosial di daerah Pucang, Kecamatan Sidoarjo minggu pagi. Dan pada prosesi keagamaan seperti pada umumnya, ketujuh jenazah ini dikebumikan di liang lahat yang sebelumnya sudah disiapkan. Ketujuh jenazah ini masing-masing yakni Fadila Sari, Famila Rizkita, dan Muhammad dari Satriang dikebumikan terlebih dahulu dalam satu liang lahat. Muhammad dari Satriang merupakan pelaku bom di maporesta bes, sedangkan Fadil Sari dan Famila Rizkita merupakan anak dari Puji Kuswati pelaku teror di gereja Kristen Jalan di Bonegoro. Plotter kedua yang dimakamkan yakni Puji Kuswati dan Muhammad Dafa Alfiyah juga dikebumikan dalam satu liang lahat. Puji Kuswati merupakan pelaku bom bunuh diri di GKI Jalan di Bonegoro, sedangkan Muhammad Dafa merupakan pelaku bom bunuh diri di maporesta besurabaya. Dua jenazah lainnya yakni Tri Murtiono dan Tri Ernawati dikebumikan dalam satu liang lahat. Tri Murtiono dan Tri Ernawati merupakan pasangan suami istri pelaku bom bunuh diri di maporesta besurabaya. Dalam proses pemakaman terluka teroris ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian bersenjata lengkap yang melakukan penjagaan di area pemakaman. Ini ada tujuh jenazah, kalau siapa sajanya ini yang nama-namanya di polisian saya nyamiatkan untuk liang lahatnya aja. Ini untuk tujuh itu yang terduga teroris semua pak? Tujuh, yang sekarang dimakamkan hari ini tujuh. Total berarti sudah berapa pak? Total berapa? Kemarin tiga. Ini total ada berapa pak? Kemarin tiga, sekarang tujuh, berarti ada sepuluh. Ini informasinya ada penolakan dari warga nggak pak? Ini kan saya kemarin hanya perintah untuk menyiapkan ini dan ini kapol res dan pak bupati sudah ASC. Jadi terakhir kami sudah harus disiapkan tujuh. Hingga saat ini terduga teroris yang dimakamkan di Dinas Sosial Sidoarjo berjumlah 10 jenazah. Tiga jenazah sebelumnya yang dimakamkan Anton Ferdiantono, Sari Puspitarini, dan anaknya Hilya Aulia Rahman telah dimakamkan pada Jumat lalu. Seperti diketahui, area pemakaman yang dijadikan tempat pemakaman jenazah terduga teroris ini merupakan pemakaman milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang biasa digunakan untuk memakamkan jenazah tanpa identitas atau Mr. X.